Sebagai sahabat sejak kecil artis papan atas Charlie Van Houten, Pasya Ungu dan Penangdut Ping-Ping rela menyempatkan hadir dan menghibur para member MSI yang hadir dari seluruh Indonesia yang melaksanakan ulang tahun ketiga MSI atau Multi Sukses Internasional bertempat di Ballroom Madina Utami Hotel Surabaya. Apresiasi yang luar biasa dari para artis ini kepada MSI yang baru berusia 3 tahun namun sudah maju pesat dan memiliki aset miliaran serta jutaan member di seluruh tanah air ini. Bisnis MSI ini merupakan bisnis network marketing atau biasa disebut dengan MLM Multilevel Marketing yang sistemnya sangat berbeda dengan sistem MLM yang lain. Komentar-komentar kocak menghibur dari pemandu acara dan tampilan luar biasa dari Pedangdut Ping-Ping serta Charlie Van Houten dan Pasya Ungu semakin menghangatkan kemerihan ulang tahun perusahaan multilevel ini. Seluruh undangan yang hadir mengenakan reskod merah memenuhi Ballroom Madina Utami Hotel Surabaya. Seperti biasa, pembawa acara memperkenalkan masing-masing prestasi serta pemberian penghargaan oleh owner MSI kepada para leader Emerald, Diamond, Crown, dan Royal Crown. Owner MSI Muhammad Daun mengatakan, bersyukur sekali dengan bertambahnya usia kali ini diimbangi dengan banyaknya prestasi serta harapan yang sudah dicapai. Menurutnya banyak pula yang akan dilaksanakan di tahun ketiga ini seperti pendirian kantor dan pabrik MSI yang akan segera dibangun di kawasan Tapos serta pendirian klinik kesehatan dan kecantikan di seluruh Indonesia. Apresiasi yang luar biasa juga disampaikan jajaran sahabat artis seperti Pasca Ungu dan Charlie atas suksesnya PT MSI di usianya yang ketiga ini. Di ulang tahun yang ketiga ini, MSI semakin bisa menggampai setanah bintang-bintang yang lebih banyak lagi. Jadi lebih luas lagi dan bisa bermanfaat lebih luas lagi kepada orang yang lebih banyak lagi. Dan ke depan juga, makanya kenapa aku ada progres keliling pesanan-pesan dan seluruh Indonesia sebab sebanyak 41 titik bersama membawa 6 besar juga MSI di sini. Aku coba tawarkan ke Daud dan Daud juga oke. Padahal ini akan menjadi suatu perjalanan yang mencukai sebegin juga yang harus buat usaha kita melakukan masalah. Atas kesuksesan perusahaan beliau memimpin perusahaan kentang gampang yang kita ada di Surabaya ini. Yang pertama, sebenarnya mendoakan beliau. Amin. Mendoakan beliau. Berdoa semoga mudah-mudahan apa yang beliau jalani, apa yang beliau berolah, apa yang beliau harapnya kita ditatakan. Apalagi kita dapat ilmu hari ini, ternyata ilmu sedekah. Itu obat yang pertama. Mudah-mudahan lah, ini menjadi ilmu baru juga buat kita. Walaupun mungkin sedekah kita, semua orang bersedekah. Tapi kan relatif ya. Sementara beberapa hari sebelumnya, MSI juga menggelar launching produk unggulan MSI Beauty Dior bertempat di gedung ICC Jakarta Pusat. Launching diawali dengan pengumuman-pengumuman dan testimoni dari beberapa leader, Emerald, serta Kron penerima mobil Avanza dan Royal Kron penerima mobil Pajero. Dalam kesempatan lain, peserta juga mendengarkan penyampaian materi mengenai produk dan kecantikan dari dokter spesialis kecantikan, dokter Hartono dan dokter Linda. MSI juga merupakan peluang bisnis baru bagi ibu rumah tangga, wanita karir, yang menginginkan penghasilan tambahan atau bahkan kepala rumah tangga yang merasa gajinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Harapannya semoga MSI long live karena MSI sudah membutuhkan bahwa MSI memang berbeda dari MLM-LM lain. Karena di sini bonusnya transparan, tidak memperkaya upland, karena di sini yang bekerja atau yang biat berusaha, biat promosi, yang biat merekursi, itulah yang mendapatkan bonus. Sementara biarpun dia join di awal, kalau misalnya dia memang tidak berjuang, tidak berusaha, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. MSI berdiri tanggal 4 Juli 2014, bergerak di bidang kosmetik dan kesehatan dengan sistem pemasaran melalui multi-level marketing. Kini member MSI di seluruh Indonesia sudah mencapai 1 juta lebih. Meski dibilang perusahaan baru, tetapi member MSI mampu melebihi member di perusahaan lain. Harapan dan doa untuk PT MSI agar lebih meningkatkan produktivitas dan kinerjanya, serta konsisten melaksanakan amanah member. Juga diharapkan bisa bermanfaat bagi para member dan masyarakat Indonesia, baik dari sisi bisnis maupun pemanfaatan produk kesehatan atau kecantikan. diharapkan bisa bermanfaat. Terima kasih.